Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pasya Muhammad Rizki Andaya di acara Fans Reaction Dimana kita akan mendengarkan aspirasi supporter, kritik-kritik, saran, masukan, keluhan Semua akan kita dengarkan disini Dan pada pertandingan kali ini ada Persita Tanggerang, pendekar Cisadane melawan Super Elja, PSS Leman Sebelumnya di putaran pertama itu kita pernah mengalahkan PSS Leman Dengan skor 2-1 menangkan oleh Persita Tanggerang Dan sekarang waktunya PSS Leman yang main ke rumah kita Stadion Indomilk Arena Dan kita juga tidak bisa meremehkan PSS Leman Walaupun PSS Leman posisinya di bawah kita di setadah kelas men Nah makanya kita akan melihat pertandingan Semoga akan menjadi pertandingan yang sangat seru pada hari ini Dan kedatangan pelatih baru Luis Edmundo Duran Yang dimana pernah bermain untuk Persita Tanggerang juga Akan membawa sebuah perubahan disini Dimana Coach Luis menggantikan Coach Vera Yang pasti akan ada transisi dan permainan dengan model yang sangat baru Dan makanya kita langsung nanti bakal kita tonton aja Nah makanya kita langsung cari aja nih sekarang Supporter Persita Tanggerang dan supporter dari PSS Leman Buat kita tanya-tanya sebelum pertandingan Tanya-tanya sebelum pertandingan dulu Oke langsung aja tanpa nunggu lama-lama lagi Kita cari aja langsung supporter dari kedua tim Let's go! Halo mas, dengan siapa namanya? Arief Arief Oke ini dari supporter PSS nih ya? Iya PSS Ini sendirian doang nih kalau gue lihat nih kayaknya? Sendiri mas Sendiri, oke Gue mau nanya-nanya sedikit nih soal Persita sama PSS ya Menurut lo PSS itu hari ini bisa ngalahin Persita atau nggak? Bisa, pede saya Pede PSS menang ya? Nah, menurut lo Persita itu tim yang kayak gimana sih? Persita kan saat ini kan ibaratnya kayak kuda hitam ya mas ya Diam-diam menang terus Ibaratnya jago lah, pemain juga oke kan Ini yang kontak diwasi badai sama PSS ini Ini Persita Tanggerang ya? Nah, kalau dari BCS sendiri tuh supporter yang kayak gimana sih? Kalau gue boleh tau, gue kan cuma tau kalau BCS itu sempat masuk Salah satu supporter terbaik di Asia Itu menurut lo BCS itu supporter yang kayak gimana mas? Ya, kayak dari segi kompak, panatik gitu mas Rame, penonton gitu Oh, kompak, fanatik dan kekeluargaannya juga ini ya kental ya Nah, kalau soal permainan dari PSS Pemain dari PSS yang menurut lo pengen lo pengen banget tampil deh siapa? Tampil dalam apa nih? Di pertandingan hari ini? Pemain yang pengen lo lihat banget nih? Kim Jeffrey Kim Jeffrey Kurniawan Sama Baha Oke, kaptennya ya Nah, kalau pemain Persita sendiri yang menurut lo bahaya untuk PSS itu siapa? Siapa ya mas? Persita ya, Gapal saya Oh, Gapal, oke 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 Gapal, gak apa Berarti lo ini BCS dari Tanggerang? Dari Bekasi Oh, lo dari Bekasi jauh-jauh ke sini Iya Wah, gila berarti emang BCS itu luas banget sih ya Nah, prediksi skor menurut lo Persita Tanggerang lawan PSS Sleman berapa-berapa? 21 21 Siapa yang menang? PSS lah Oke, oke oke Same, same 21 aja cukup ya Oke, thank you banget ya lo udah ikut interview dari gue, gue punya hadiah buat lo Nah, ini ada indomie rasa kebab rendang, mie goreng Lo pernah nyobain belum sebelumnya? Yang kayaknya mah, rendang mah Oh, yang rendang doang ya? Iya, rendang doang Nah, ini kebab ada sentuhan rasa-rasa Arabnya dikit lah ini Ini rasa enak nih, lumayan buat begadang ntar malam Saya ketahuan mau nongkrong, jadi tinggal bawa indomie nyedul aja ya Nah, terima kasih ya mas Yo, siap sama-sama Bagus ya Oke Namanya siapa bang? Ian Ian, dari supporter mana nih? Dari Sleman Dari Sleman ya, nah, gue mau nanya-nanya sedikit nih Menurut lo Persita itu tim yang kayak gimana bang? Ya, kalau menurut saya sih dari perjalanannya Persita dari jaman Liga 2 kebetulan juga ngikutin Sampai sekarang sih berkembang ya Bahkan bisa dibilang lebih baik dari PSS kalau untuk saat ini Karena dari sisi manajemen juga kelihatan serius Terus pemain-pemainnya juga klop, banyak pemain muda Pemain asingnya juga oke, ada si Igor Vidal, ada Elisa Basna Bill dan Kramdhani juga bagus Jadi, prospek sih Ezequiel Vidal yang ada di kita Ezequiel Vidal Oh iya, Ezequiel Vidal Iya, iya, sekarang udah enggak tuh Nah, tadi kan gue nanya soal Persita Menurut lo, kalau dari PSS sendiri itu tim yang kayak gimana? Menurut lo? Kalau PSS itu, sekarang lagi underperform banget sih Dari 5 match kita kalah 4 kali Cuman menang sekali Jadi, ya, besar harapan sih bisa Kita bisa bounce back di laga ini Lawan Persita Iya, semoga aja PSS juga bisa bounce back di match-match berikutnya ya Menurut lo siapa yang bakal menang di pertandingan hari ini? Kalau menurut gue Persita menang Persita menang, kenapa tuh? Karena dia lagi di level atas lagi bagus Kemudiannya lagi naik semua Lagi mental semua lagi bagus Berarti Persita prediksi lo ini ya Berapa-berapa tuh kira-kira? Kalau menurut gue 2-0 2-0 Persita menang Berarti PSS sama sekali gak ada kesempatan buat kegolein? Iya, bener PSS lagi di bawah juga soal Oke, oke Nah, kira-kira lo punya masukan gak sih untuk Persita tanggerang? Buat pemain, atau management, atau pelatih? Kira-kira lo punya gak? Ya, kalau dari GOM Ya, semoga dari pemain harus lebih kerja keras terus Biar naik terus-naik terus gitu Gitu aja sih Iya, pemain harus lebih bekerja keras aja Lebih semangat lagi Oke, siap bro Thank you, udah ikut interview Gua ya Nah, gua punya hadiah nih buat lo nih Iya Nah, ini gua punya Indomie Keluaran terbaru Dua pernah nyobain belum nih? Indomie rasa kebab rendang Ini gua udah nyobain rasa enak banget nih Ya, rasa rendang cuma ada arap-arapnya dikit lah Nah, boleh diterima bro? Sip, thank you bro ya Oke, siap Oke, lumayan buat begadang ntar malem Siapa tau mau ngongkrong ya kan? Iya, near post atau far post ya? Iya Ini swing ke near post, apakah ke Vidal? Oh, Rizky Dwi kita lihat Dalam 1-0 Tuan rumah Persito unggul atas Preses Slema Iya, terlihat ya bagaimana goal yang fantastis Pendangan melengkung dengan melakukan pressing dengan tabi kiri Sehingga Mono Trippuan Tidak mampu menjangkau tendangan yang sangat baik Dari Rizky Dwi Halo, saya tadi penyusat dan coba dikejar kelima oleh Harry Susanto Iya, kita lihat transisi cepat lagi Harry Susanto Oh, umpan, oh masih ada dan Kita lihat sikat lagi Goal! 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 Kita lihat bagaimana kecepatan para pemain dalam melakukan Persita fans Akhirnya kita mendapatkan 3 poin Tres Puntos Goal yang sangat apik Dari Rizky Dwi sepiawan pemain muda kita Goal-goal free kick tuh, mantep tuh Yang kedua goal-goal Ezekiel Vidal Luar biasa sekali ada kerjasama antara beberapa pemain Tapi sayang banget kita harus kecolongan Satu gol lewat otak penalti Eh lewat titik penalti Penalti Hampir aja tuh Ketepis sama Aditya Harlan Tapi ya yaudahlah Emang tendangan YFN Bokaspiri terlalu kenceng mungkin ya Dan sedikit berkomentar soal permainan Luis Sangat luar biasa sekali Coach Luis Membawa perubahan yang sangat besar Untuk tim kerjasama juga bagus Asing bola yang sangat luar biasa Pemain jadi sabar dan pressing yang sangat luar biasa juga Dan debut pertama Karisma Fatoni Sangat luar biasa Walaupun harus bergerak di babak kedua Ya jadi segitu aja review match dari gua Dan bagaimana kalau kita tanya Reviewnya dari para supporter PSS dan Persita Tanggera Langsung aja kita cari nih supporter Udah banyak yang keluar Langsung aja kita panggil Let's go Gua mau nanya nih Menurut lu pertandingan Persita Lawan PSS tadi gimana? Wah seru banget Seru banget Persita mainnya gimana? Bagus-bagus Bagusnya gimana tuh? Atau itu simple mainnya Simple mainnya kerjasamanya bagus Yang menurut lu tadi mainnya bagus itu siapa? Vidal Ezekel Vidal Oke oke Gua mau nanya-nanya sedikit soal pertandingan tadi nih Lu kan for your information juga Ariel ini permain dari Persita U18 Nah gue mau nanya nih Pandangan lu terhadap pertandingan tadi Persita Lawan PSS itu gimana? Seru sih pertandingan tadi Satu-duanya jalan gitu Pokoknya kompak lah Persita mainnya enak gitu Nah makasih lah udah 3 poin Oke berarti ada perubahan ya yang dibawa sama coach baru kita nih Oke yang menurut lu tadi PSS mainnya gimana sih? Ya dia juga lumayan bagus sih cuman kurang aja komunikasinya Oh jadi organisasi di timnya itu PSS gak jalan ya? Oke dan itu jadi suatu keuntungan untuk Persita Kalau mas namanya siapa mas? Siap Abang Yono Yono kalau mas namanya siapa? Asep Oke saya mau nanya-nanya sedikit soal match tadi nih Menurut mas coach baru kita Louis Duran itu ngebawa perubahan gak untuk tim? Ya Alhamdulillah hari ini dapat 3 poin ya untuk Persita Tapi emang kalau udah dari legendnya Tapi terpengaruh Jadi udah pada akrab Pemainan dan coach yang baru ini Ya tapi Alhamdulillah 3 poin mas Alhamdulillah 3 poin ya Kalau dari mas Asep gimana mas? Ya Alhamdulillah 3 poin untuk Persita sekarang Ya yang penting posisinya aman aja dulu Yang penting posisinya aman dulu ya gak turun Oke Kalau menurut lu Kan kita ada coach baru nih Louis Duran Menurut lu ngebawa perubahan gak ke tim? Dari Dari Gue dulu apa dia dulu nih? Gue dulu Gue dulu Ya kalau menurut gua pribadi ya Ngasih perkembangan yang lumayan sih Soalnya udah bisa apa Peranlan dari imbang-imbang terus sekarang dapat 3 poin Alhamdulillah kita menang ya hari ini ya Kalau menurut mas gimana tadi? Coach Louis kira-kira ngebawa perubahan gak untuk tim? Kalau dari gua sih ya Dia kan dulu kan bekas main Persita ya kan? Jadi dia tahu Slup-slup Persita lah kayak gimana Gue yakin dia bisa lah buat perubahan Persita Oke oke Nah kalau secara permainan tadi Persita tuh gimana sih mainan mas? Alhamdulillah lah ada mendingan lah Dari yang kemarin mas Terimu lu bahasan Dari skema penyerangannya Dari dari cara pasin cara ininya Udah ada perubahan Terakhir nih ada gak pesan untuk manajemen Untuk tim, pemain, pelatih Kira-kira lu punya pesan untuk tersendiri gak? Dari manajemen ya pertama bersih lah Apa tuh? Bersih pokoknya bersih Nah yang kedua itu ya berharap Entah tahun depan kita ya belanja pemain lah Belanja pemain Oke Kalau dari lu ada gak pesan untuk Misalkan untuk tim, pemain, manajemen, pelatih Kira-kira lu ada gak? Mungkin fokus lah buat laga-laga selanjutnya Jangan ngedon apa gimana Mungkin bisa lah Persita bawa kejuara Bro thank you nih ya Lu udah ikut interview gue Thank you, thank you udah ikut interview gue Nah ini gue punya hadiah nih buat lu berdua Ini ada indomie goreng Rasa kebab rendang Udah pernah nyobain belum nih? Kalau yang rendangnya udah dulu Yang belum yang baru ini Oh yang ini belum nih Kalau lu Belum juga Nah ini kan lu udah nyobain rasa rendang kan Ini tuh sama kayak rasa rendang Cuma ada sentuhan harapnya Karena ini kebab rendang Nenak nih rasanya Lumayan nih buat begadang termalem nih Buat nongkrong ya Nah siap Bro thank you banget nih ya Interview gue Thank you interview ya bro Mantap Ya Persita fans Kita udah penghujung acara Kita tadi udah interview Supporter PSS Supporter Persita juga Semoga kedepannya Persita Tanggerang selalu mempertahankan momentum kemenangan ini Karena kita udah jarang menang ya Ini baru menang lagi Dan semoga aja Persita akan mencapai targetnya di musim ini Tetap bersama saya Pasya Mohd Rizky Andaya Defense Reaction Jangan lupa selalu nonton Jangan lupa subscribe Comment, like dan lain-lain Saya pamit undur diri Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Persita Abani Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb